Empat anggota Kodim Sumeneb terindikasi gunakan narkoba sejalani tes urin yang digelar BNN Kabupaten Sumeneb. TNI berjanji akan berikan sanksi tegas pada keempat anggota yang terindikasi narkoba. Senin pagi, tes urin mendadak dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumeneb di Markas Kodim 0827 Baskarajaya Sumeneb. Sebanyak 150 anggota TNI dari 27 koramel dipanggil untuk menjalani tes urin di Aula Kodim. Dari hasil pemeriksaan, terdapat 4 anggota koramel kepulauan yang diduga kuat mengkonsumsi zat obat-obat yang terlarang. Dapati anggotanya terindikasi gunakan narkoba, Kodim Sumeneb akan menindak keempatnya bila terbukti konsumsi narkoba atau zat adiktif lainnya. Kami akan cek lebih mendalam lagi apakah memang benar-benar positif atau memang baru menggunakan obat-obat seperti obat-obat musing ataupun obat-obat yang lain yang tentunya harus kita cek lebih detail lagi. Selain itu, BNN Kabupaten Sumeneb juga meminta kerjasama aktif dalam mencegah peredaran narkoba di wilayah Kepulauan. Dari data terakhir, kasus narkoba di Kepulauan meningkat dalam 2 tahun terakhir. Terus terang saja, cuma kami sudah melakukan pempahan gitu ya kan. Kepulauan sendiri kan kecil gitu, Pak Masa seperti itu. Memang pada dasarnya itu kebanyakan peredaran itu di Kepulauan. Karena Kepulauan itu kan melalui jalur laut gitu. Apa yang dikatakan oleh Pak Adam Dem itu benar gitu loh. Yang perlu kita waspade adalah di jalur laut. Dalam tes urin yang digelar kali ini, 50 anggota absen jalani tes urin karena sedang sakit dan bertugas piket. Pada 17 Februari lalu, Kodam 5 Brawijaya memecat anggotanya dari Kodim 0827 Sumeneb yaitu Serka Didi Avandi karena terbukti menjadi pecandu narkotika. Didi Setia Budi melaporkan untuk NET.